Terima kasih atas keajian yang berhormat Menteri Pemuda dan Menteri Pemuda Indonesia dan mengingat-ingat serangan kesehatan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryutejo hadir dalam press conference pagelaran olahraga BNI UI Half Marathon yang digelar di Media Center Gemenpora Salah satu Menteri Pemuda ini mengaku senang UI tetap bersemangat menggelar event olahraga untuk masyarakat Ini bagus, kita sangat mengapresiasi bahwa Universitas Indonesia sebagai universitas tiga besar di Indonesia ini tetap dilihat mengadakan olahraga untuk masyarakat yaitu Half Marathon yang akan dilaksanakan di kampus Zepok UI dan ini saya tadi minta semoga berkembangnya tidak hanya di maraton dan di kegiatan-kegiatan untuk kaliannya juga dan yang paling penting kita berharap UI bisa menjadi pionir untuk mengadakan yang namanya prodi di manajerial olahraga BNI UI Half Marathon ini rencananya akan digelar di Kampus Universitas Indonesia pada tanggal 16 Juli 2023 mendatang Dito juga berharap agar UI bisa jadi pionir program studi atau prodi di bidang manajerial olahraga dan arsitektur olahraga Jika perlu, Kemenpora akan mendukung UI untuk memajukan prodi di bidang olahraga itu Ya kita justru ini hanya bisa mengadukasi dan kita berharap jika memang ada di Universitas Indonesia ini tertarik ya Kemenpora akan siap memberikan tenaga ahlinya dan juga kita memberikan jaringan-jaringan yang kita miliki untuk memperkuat prodi itu Dari Jakarta, Rafi Pamungkas, apa khabar melaporkan? Kabar baik datang jelang laga persahabatan Indonesia kontra Argentina di FIFA Match Day yang akan berlangsung 19 Juni mendatang Kapten tim nasional Argentina yang juga pemilik 6 gelar balon Dior, Lionel Messi dikabarkan akan ikut serta dalam tur Asia yang akan dilakukan juara dunia 2022 ini Media asal Argentina, Le Destape menuliskan jika Lionel Messi minta dibawa dalam laga persahabatan melawan juara Asia Tenggara Indonesia Menurut Le Destape, pemain utama yang telah dipastikan tidak ikut dalam lawatan ke Asia kali ini hanya Lisandro Martinez yang tengah dibekap cedera kalah membelah Manchester United Jika Argentina datang dengan membawa kekuatan terbaiknya maka ini akan jadi pengalaman yang sangat berharga bagi tim Nasgaruda karena bisa berhadapan dengan juara dunia sekaligus negara ranking satu dunia Terima kasih